jadi kalau besok Pak Fendi kok raketok nang suargo berarti Pak Fendi ting budi berarti Pak Fendi ting nerokok nang suargo nang suargo nang suargo pak nur ting surga duvuri apa jalan gara pengajian nih wani tombok barang itu Bapak Ibu luwes naik melebus suargo nih ratoan duvur dan dengar nih kacak se-level maun Bapak Ibu di saudara wakinah adabana nah siapa mereka jamarimahkumullah saya menulis dalam Al-Quran sampai 4 saja Bapak Ibu saya tulis ini jadi jamarimahkumullah siapa orang-orang yang dikatakan maksudlah kamu ke dalam surga dari apa yang kamu kerjakan siapa mereka yang pertama adalah orang yang ridho ini Bapak Ibu orang-orang yang dipilih oleh Allah itu yang pertama orang-orang yang ridho wal-ladhina jahadu fina lanahdiyanna wumsubulana wa innallaha lama'al muhsinin ala angka put ayat 29 jadi jamarimahkumullah siapa orang-orang yang ridho itu Bapak Ibu orang ridho itu banyak Bapak Ibu jadi jamarimahkumullah kalau cirinya orang ridho itu satu siap menerima kenyataan pahit kalau menerima kenyataan manis nampok barang singpenak semua orang pasti siap dan ikhlis Bapak Ibu dan dengan pengajian timrikin yuk kundurit di amplopi patang atusan misalipun jadi ini buka tulisannya jensido mata wangi jen kb dan dengan pulang ke patang atus ikhlas buatan Bapak Ibu ikhlis nah ini bu ngaji kok patang atus secara dumum ke asak magelang gular karpet kekan rapangan dan nesbiko maka itu nangguna patang atus ikhlas orang kalau dapat kenyataan baik semuanya siap Bapak Ibu mereka yang sekarang rumahnya tanahnya sawahnya kesampar jalan tol oh mereka ngerek kentiro Bapak Ibu tanah rapayu residui ditung seketewuk Bapak Ibu mula ya heran kok tak ditung bareng tak ngapa serik poe malah mulek ke serik lumul nantika yorotoy nantika lemah rapayu ditolok oleh ditemil jatang ayo istimewa saya sampai ya Allah panjang rezeki itu nggak bisa di prediksi maka ada rizkun yang dulu saya sampaikan rizkun yat lubuka rezeki yang datangnya itu datang sendiri ya ada yang tat lubu rezeki yang kita harus mendatangi ada dua kan rezeki Bapak Ibu satu kita datang padanya atau dia yang datang pada kita karena Sayyidina Ali ada dua macam rezeki bagi orang-orang yang seperti itu kantem tol ya canguk flyover juga miliader yang kanan kirinya itu rezeki yang tidak dinyono dan itu hampir-hampir setiap orang nggak tahu Bapak Ibu kalau yang repot ketika kita itu menerima kenyataan pahit ini yang ngabot Bapak Ibu harap oleh wetan perapatan masih jadul telung kulon pertelon Bapak Ibu tuh wetan perapatan jadi anak priyaji bapak ini ya sugeh mani sugeh mah oleh kulon pertelon anak imah yang percetakan tundang gue yang kerja boleh kalau yang percetakan pak bayaran biro ini lembur ini 100 model lembur ini 500 ini ini percetakan ini 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 itu cek mereka berhubungan kalian memilih banyak mas itu bukti Bapak saya berhubungan berat pak, anaknya mengmangan botol terus siap menerima kenyataan pahit yang pertama yang kedua bapak ibu, husnud karena dibalik musibah apapun, kesulitan apapun pasti ada hikmah itu pasti bapak ibu karena Allah itu memberikan apapun bagi kita pasti satu paket dibalik kesulitan pasti ada kemudah maka husnud kalau kita bisa husnud hidup kita gak pernah susah bapak ibu, anaknya bahagia karena kita gak pernah merasa buruk kok bapak ibu dan orang yang ridho itu menyerahkan semua urusannya kepada Allah prinsip kita itu dodol, dodol berdodol, dagangannya siap bapak ibu lalu kita sudah oke semuanya fa'idha azamta fatawakala Allah ya Allah kami serahkan kepadamu dagangan ini selesai bapak ibu karena apa bapak ibu rejeki kita itu bukan hanya pada dagangan itu kan mengisarono kita konubah konubah jadi Allah ada alasan kasih kita rejeki maka serahkan semua kepada Allah laris orang itu sudah ditulis di lawa ilmah diserahkan saja ya Allah ini dagangan kami ini usaha kami ya Allah kami serahkan semuanya pitik kami pitik kita nyerah kebapak ibu apalagi liyanya pitik bapak ibu ridho yang pertama yang kedua ikhlas bapak ibu orang-orang yang dipilih oleh Allah itu adalah dalam Al-Quran orang-orang yang ikhlas Al-An'am 162 ini orang yang ikhlas bapak ibu mereka yang sholatnya ibadahnya hidupnya matinya hanya untuk Allah saja orang ikhlas itu bapak ibu ibadahnya tanpa beban dan tanpa beban